Kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO Anukarandapan di Myanmar ngarojong BP2MI lebah nandeskan legalitas gawe di daerah konflik. Dinamprona etahalte debrehken ku kepala BP2MI satuta sosialisasi nganggetkan literasi kajurnalis di Bandung Raya, sawatal poeka Tom Pernagen. Kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO Anukarandapan di Myanmar jadi pusir panitenan BP2MI alatan keaheng anana. Nalika diwawancara satuta sosialisasi nganggetkan literasi kajurnalis di Bandung Raya, Rukun gawe BP2MI JIKIJ TI Jawa Barat, Kepala BP2MI Beni Hamdani Ngeceskin, etak korban Anu 20 hante, mengerupa warga Anu Ati Kanana Luhung tapi tetap kairut ku jangji gajih gede turta bisa gancang miang. Begitu ne Beni sateka pola nyosialisasikan jenglengan pagawean di daerah konflik di cindekan ilegal. Seolah-olah karena pendidikannya rendah, seolah-olah karena mereka tidak tahu informasi, ternyata kasus Kambol janggian masih terbalik, yang menjadi korban itu S1, D3, ada orang-orang berpendidikan. Kalau disebut mereka tidak tahu, enggak juga. Hanya karena mereka tahu bahwa itu ilegal, tapi ingin cepat berangkat dan mendapatkan gaji yang sama. Kita sudah tangani, Myanmar bukan negara tujuan penempatan, Kambuja bukan negara tujuan penempatan, berarti siapapun yang bekerja ke sana, ilegal, dan dipastikan tidak mungkin menggunakan pesan. Sama dengan Timur Tengah, negara-negara konflik, kayak Sudan, Syria, Itu bukan negara penempatan, ilang, impian itu bukan negara penempatan. Sejaru ningitu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Rahmat Taufik Garsadi Netelaken, dua belasan warga Jawa Barat, anu jadi korban TP, POT, Kajiret, Kujang, Jicalo, anu mangrupakula wargana. Kekituna pihak nama yang sosialisasi ngenan risiko gawe di luar negeri, ngaliwatan jalur ilegal. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, bahayanya kalau harusnya bekerja atau mencari pekerjaan luar negeri dengan Jawa Barat, dan itu dikini ga ya? Jadi ini tanpa salah satu, apa pun gitu ya? Dibatuh sama sedikit, kemudian juga dengan masih masih banyak masyarakat yang teriming-iming. Dan betul juga, ternyata dari sembilan orang ini hampir sebagian besar, dihubungi oleh calonnya ada dua. Angkapan Angtayung Kaum Pagawa Migran, pihak nama yang koordinasi Jeng LTSA Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta nge-maksimalkan Larapna Perda Perlindungan Pagawa Migran.